Tiga, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab, terdakwa H. Haris Ubadila, SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga Pasal 93 Undang-Undang RI No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yuntur Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Empat, menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Syed Hussain Sihab, terdakwa Haris Ubedillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Lima, menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa-terdakwa ditahan, dikurangkan selunya dari pidana yang dijatuhkan. Enam, menetapkan terdakwa-terdakwa agar tetap dalam tahanan. Tujuh, menetapkan barang bukti. Nomor urut 1-112, tetap terlampir dalam berkas perkara. Delapan, membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusorata Majelis Hakim Penelan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, oleh kami supaya menyumpah SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis M. Johan Arifin SH dan Agam Sarif Baharudin SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Ketusan mana? Diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suroyo SHMH Panitera Pengganti, dihadiri Sahanan Tanjung BSJ-SH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya.